Setelah skema rangkaian dan program selesai dibuat, tahap selanjutnya adalah menyimulasikan proses kerja program pada skema rangkaian. Sebelum disimulasikan, skema rangkaian harus disetting sedemikian rupa. Ada pun tahapannya adalah mengarahkan mikrokontroller ATmega16 ke file hexa yang akan dieksekusi. Pilih motor servo, setting clock pada external crystal high frequency. Tuliskan besarnya frekuensi kristal yaitu 11.0592 MHz. Oke, kemudian setting besarnya frekuensi kristal yaitu 11.0592 MHz. Oke, kemudian klik button play. Maka servo akan berputar pada sudut semin 90, 0, dan plus 90 dengan jarak masing-masing perputaran yaitu 2 detik. Untuk mengakhiri simulasi, klik stop. Dengan demikian simulasi pemrograman mikrokontroller ATmega16 dengan pembahasan mengendalikan motor servo telah selesai. Selamat mencoba.